Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saudaraku, pecinta channel Doa Bedia Salah satu keniscayaan bagi seorang wanita adalah mengalami haid Ketika haid, seorang wanita tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat Akan tetapi, meski demikian, ada beberapa amalan yang masih bisa dilakukan seorang wanita Agar tetap diberikan pahala yang mengalir deras Nah, apasajakah amalan bagi wanita haid? Berikut selengkapnya Nah, sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dulu untuk berlangganan Aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Doa Bedia Boleh diklik tombol like apabila Anda suka dengan video ini Jangan lupa bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat Dan berikut, 10 amalan bagi wanita haid agar pahala tetap mengalir deras Yang pertama, berzikir Amalan saat haid yang bisa dilakukan wanita yang pertama adalah berzikir Selama dalam keadaan haid, wanita diperbolehkan berzikir dan tetap menyebut asma Allah Zikir merupakan amal ibadah yang dianjurkan siapapun dan kapanpun Jenis-jenis zikir pun ada banyak Wanita yang sedang haid bisa mengucapkan berbagai kalimah tonggiba seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan lainnya Zikir juga bisa dilakukan untuk memohon pengampunan pada Allah dengan beristighfar dan juga bertobat Selama dalam keadaan haid, wanita tetap diperbolehkan untuk berdoa Amalan saat haid ini tentunya bisa dilakukan siapa saja dan kapan saja Berdoa adalah bentuk ikhtiar dan cara manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Wanita yang sedang dalam keadaan haid tetap bisa memohon, meminta, dan mendekatkan dirinya kepada Allah Wanita yang sedang dalam keadaan junub diperbolehkan membaca doa apa saja karena tidak masuk dalam larangan saat haid Saat haid, wanita masih bisa mengamalkan doa harian seperti al-mat surat Al-mat surat merupakan kumpulan doa harian yang diamalkan oleh Rasulullah Lalu yang ketiga, mendengarkan lantunan Al-Quran Mendengar lantunan Al-Quran merupakan amalan saat haid yang bisa dilakukan wanita Walaupun tidak bisa membaca Al-Quran karena kondisi sedang dalam keadaan hadas besar Wanita bisa menggantinya dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Dengan tetap mendengar lantunan ayat suci, hati wanita haid akan selalu dekat dengan Allah Ini sesuai dengan hadis riwayat Ibn Majah Dari Aisyah RA, ia berkata Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pangkuanku saat aku sedang haid Dan ia membaca Al-Quran Yang keempat, bersolawat Amalan saat haid yang bisa dilakukan wanita adalah bersolawat Selawat adalah bukti cinta manusia kepada Allah dan Rasulullah Selawat adalah sebab turunnya rahmat, pengampunan, dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Selawat tidak dilarang saat haid dan bisa dilakukan kapan saja Yang kelima, bersedekah Bersedekah merupakan amalan saat haid yang bisa dilakukan wanita ketika dalam keadaan haid tentunya Bersedekah merupakan amalan yang mudah namun pahalanya cukup besar Memperbanyak sedekah bisa dengan berbagai cara Mulai dari memberi santunan kepada fakir miskin, anak yatim, hingga hanya menebar senyuman kebaikan Dalam hal bersedekah, Rasulullah SAW juga menyerukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan berbanyak istighfar Karena aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak menjadi penghudi neraka Hadis riwayat Muslim Dan yang keenam, mendengarkan tausia Amalan saat haid selanjutnya yang bisa diamalkan wanita adalah mendengarkan tausia Melalui televisi, radio, atau media sosial, wanita sudah bisa mendengarkan tausia Dengan mendengarkan tausia, dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Lalu yang ketujuh, menuntut ilmu Menuntut ilmu merupakan amalan saat haid yang bisa dilakukan Menuntut ilmu merupakan amalan penuh pahala bagi wanita ketika haid Aktivitas menuntut ilmu tidak dibatasi dengan kondisi, usia, dan juga waktu Belajar dan mencari ilmu dalam konteks ini bisa berlaku untuk seluruh disiplin ilmu pengetahuan Baik keagamaan maupun pengetahuan umum Yang lebih utama yaitu ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Imam Muslim mencatat hadis tentang keutamaan orang yang sedang mencari ilmu Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu Disjaya Allah menunjukkan jalan menuju syurga baginya 8. Membaca atau mengamalkan asmaul khusna Membaca atau mengamalkan asmaul khusna merupakan salah satu amalan saat haid yang bisa dilakukan wanita Membaca asmaul khusna dapat mengingatkan kita tentang nama-nama Allah yang istimewa dan luar biasa Dengan mengamalkan asmaul khusna, kita juga bisa merasa dekat dengan Allah 9. Menyampaikan atau berdakwah walaupun hanya satu ayat Selama masa menstruasi, wanita tetap bisa melakukan amalan saat haid Wanita bisa menyampaikan atau berdakwah walaupun hanya satu ayat Selama haid, seorang wanita bisa mengajar atau membagi ilmu kepada orang lain untuk mendapatkan keberkahan Saling berbagi ilmu kebaikan tentunya dapat memberikan manfaat untuk orang lain Dan 10. Bersilatur Rahmi Amalan saat haid selanjutnya yang bisa dilakukan adalah bersilatur Rahmi Dimana bersilatur Rahmi merupakan amalan mudah yang bisa dilakukan wanita ketika haid Bersilatur Rahmi dengan saudara, teman, dan kerabat bisa menambah pahala dan membuka pintu riski sesama umat Bersilatur Rahmi bisa dilakukan dengan mengunjungi kerabat Juga bertemu teman atau melakukan kegiatan sosial Itulah beberapa amalan saat haid yang bisa dilakukan wanita Sehingga ia tetap mendapat pahala yang akan selalu mengalir deras walau tidak sedang melakukan sholat 5 waktu Semoga kita bisa istiqomah dalam menjalankannya Amin Terima kasih bagian yang sudah menonton video ini hingga akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini